Intro Selamat datang di Fikrat Media Channel Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Sebelum memulai, Anda baiknya kalian klik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Intro Intro Halo Kali ini kita akan membahas cara membuat kompresor angin menggunakan pressure tank dari jet pump yang sudah tidak terpakai Pressure tank ini memang dirancang untuk menahan, menahan angin dan bisa menahan sampai 10 bar dengan kapasitas sebesar 19 liter Keuntungan menggunakan tabung dari pressure tank seperti ini adalah Di dalamnya tidak ada bekas bahan kimia Dan juga untuk lubangnya kita tidak harus membuat lubang yang baru Karena disini kita bisa menggunakan lubang yang ada di bagian atas yang sudah terpasang pentil Sehingga berfungsi untuk menahan angin agar tidak keluar Sedangkan untuk angin keluarnya kita bisa menggunakan lubang yang satu lagi Dengan ukuran lubang sebesar 1 inch Kita tinggal mencari konektor yang tepat agar bisa memasangkan pressure switch dan bed run seperti ini Di dalam pressure tank ini ada membran yang terbuat dari karet yang cukup tebal Karet ini harus kita potong agar udara dari kompresor tidak tertahan di dalam tabung tersebut Bagian dalam yang berkarat seperti ini pun bisa kita cat terlebih dahulu sebelum kita pasangkan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tr tuduhan pisarnya Pak Setelah proses pengelasan selesai, kita bisa mengecat tabung ini sesuai dengan warna yang kita inginkan Dan memasangkan bantalan karet pada kaki-kakinya Lalu kita pasangkan kompresornya Dan mulai memasangkan satu persatu pipa konektor Jangan lupa untuk melapisi dengan slot tip agar pipa bisa merekat dengan kencang dan tidak terjadi kebocoran Terima kasih telah menonton! Lalu kita pasangkan pula pressure switch Dan pengukur tekanan angin Lalu kita sambungkan kabel-kabel yang menuju mesin kompresor Dan kita pastikan sambungan kabel tersebut tertutup oleh slot tip agar tidak terjadi konsleting Sekarang kita bisa menyalurkan angin dari kompresor tersebut ke dalam pressure tank atau ke dalam tabung menggunakan selang pompa sepeda seperti ini Yang ujungnya kita potong lalu kita sambungkan pada sumber angin Lalu kita kencangkan menggunakan klep agar tidak terlepas Kita pasangkan juga filter udara agar angin yang dihasilkan tidak tercampur dengan air Ini adalah kondisi mesin kompresor Saat sedang menyala bisa kita perhatikan hampir tidak terdengar suara mesinnya Untuk anginnya sendiri tekanannya pun cukup kuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton